Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Nugin Aziril Channel Bapak-bapak teman-teman semua Mudah-mudahan saya terlalu hafiata kurang suatu apapun Di video kali ini saya ingin berbagi informasi ya Tentang mobil Toyota New Corolla 18 Tahun 2000 Atau yang sering disimpulkan dengan AS112 Yang turun mesin Jadi karena video ini cukup panjang ya Maka akan saya bikin Dua part Yang part pertama yaitu Proses penurunan Mesin mobil Toyota New Corolla 18 Tahun 2000 Dan yang kedua Yaitu proses Perakitan mesin mobil New Corolla 18 tahun 2000 Atau yang disebut dengan AS112 Sampai dengan hidup Tapi sebelum kita lanjut Untuk melihat Proses penurunan mesin mobil Alangkah baiknya Buat teman-teman yang Belum subscribe Silahkan subscribe ya Karena subscribe itu gratis Langsung saja kita lihat prosesnya Check it out Check it out Check it out Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mesin diturunkan lagi mesin diturunkan lagi untuk diperbaiki ya oke guys inilah proses pengambilan mesin mobil dari dalam naik dulu mobil mundur terus mesin turun lagi nah inilah alatnya berupa chain block 5 ton ini mesin mobilnya yang akan diperbaiki oke guys semoga bermanfaat bagi anda yang menonton jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis oke guys sip tak potong selamat menikmati selamat menikmati kita melepas gearbox ya ini kita gunakan impact dengan menggunakan kunci shock 14 selamat menikmati 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 Atau mesin nggak bisa bikin konten turun mesin Sekarang kita lagi mau apa bang? Cutter, Cutter utama Cutter utama Cutter utama, Cutter utama setelah ini membuka baru bertawa kemua singkat cerita blok sudah turun, sudah dipisah ini besok tinggal di porter ya atau bubut atau bore up dan ini kebetulan pistonnya masih standar ya belum pernah di porter ya ataupun di bubut ataupun di bore up jadi nanti bisa di bore up 25 dan otomatis nanti pistonnya ini piston atau kepala seher ya piston nanti juga akan diganti tentunya langkah berikutnya ini di kontrol dulu ya nanti baru nyusunin ya kalau di over size jadinya berapa taruh lah 25 masih bisa atau 25 gak dapet terlalu tipis harus 50 ya udah udah dapetin buat dari tukang bubut berapa 25 atau 50 kita pergi ke lokas ke-4 cari barang yang ukuran 0,25 atau 50 piston sama ring seher tetangnya enggak ya tetangnya enggak dipindah aja sama ini metal-metal-metalnya harus diambil kayaknya kalau menolong ada juga ya udah ada yang baret tukang bubut sudah masih keputusan baru belanja kalau kita belum belanja tukang bubut enggak mau ngerjain karena harus bawa ton bawa umuran yang dia sarankan 25 harus bawa piston 25 setelah ini ada ini ada baru bisa diperjakan di bubut bentuk bubut saya sarankan di karyawisesa di tempat lain karyawisesa mana karyawisesa kampung sawah perapatan duren sebelumnya oh sebelah kiri sebelum perapatan duren kalau dari ciputan ya berarti sebelum tajakan ya sebelum tajakan oh berarti masih jalan masuk ke dalam melewatin bambu-bambu itu oh masuk ke dalam bukan tapi memang itu jalan untuk untuk akses dia doang oh itu maksudnya jauh enggak dari jalan raya ke dalam 20 meter 20 meter oke 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 300 jadi nanti blok mesin kita kita naikin ini kan standar nih posisinya jadi nanti kita oversize 25 ganti piston ganti piston sama ganti ring dan ini kita belum tahu ya satu lubangnya berapa harganya tapi sih kurang lebih 500 di satu lubangnya jadi jadi kalau sampai 4 lubang ini kan nanti 4 lubang di semua di korap semua jadi kita 2 juta lah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih